Halo berjumpa lagi di Dunia Novel. Kali ini kita akan melanjutkan Hea Fenley Marshall Emperor. Selamat menyaksikan Bab 331 Evolusi Astrolabe Zuo Yu akhirnya mendapatkan keinginannya dan memakan mutiara hitam yang ganas ini, dan wanita kulit hitam itu juga menikmati cinta mendalam Zuo Yu. Di pagi hari, Hei In Yang Zi sudah bangun, dan dia mendorong Zuo Yu yang tertidur dalam tidur Zuo Yu. Saudari Hei, apakah kamu puas sekarang? Kata Zuo Yu sambil terkekeh, mengangkat nona Hei, lalu mengeluarkan air bersih untuk memilah sisa jejak mereka berdua. Kamu bajingan, kamu berbohong padaku, kamu tidak berkultivasi ganda denganku. Wanita kulit hitam itu tertawa. Ini, apakah aku tidak dalam tahap kesengsaraan guntur sekarang? Jika aku menggandakan kultivasi, kekuatanku tidak dapat ditingkatkan, kata Zuo Yu. Aku wanitamu sekarang, jadi kamu harus membiarkanku tinggal di sisimu juga? Jika sesuatu terjadi padamu, kamu dapat memiliki satu preman lagi. Wanita hitam itu bermain dengan adik laki-laki Zuo Yu. Zuo Yu ditarik berlebihan kemarin, tetapi dia masih memiliki kemungkinan kesengsaraan guntur, dan sekarang dia tidak berani terlalu memanjakan, kalau tidak dia pasti akan bersenang-senang dengan Hei Niyangzi sekarang. Tentu saja, setelah kamu berpakaian, aku akan mengirimmu ke penyimpanan senjata ajaibku. Hei Niyangzi hanya menutupi tiga bagian penting, Zuo Yu memasukkan Hei Niyangzi, dan kemudian memasukkan jiwanya ke dalamnya. Biarkan Qian Kunsu berbicara, tetapi dia tidak mendengarkan. Ayo pergi. Zuo Yu meregangkan pinggangnya, dia akan pergi ke kamar dagang bailing sekarang, karena Sui Rui mengatakan ada berita tentang bahan untuk menyempurnakan mayat Jiu Suan Faer, dan dia juga berencana untuk pergi ke Dong Yun. Setelah Dong Yun pergi, Zuo Yu tidak tahu kemana dia pergi. Dia pernah kembali ke Tianyuan Men, tapi kemudian pergi lagi. Zuo Yu menduga dia pasti mencari Nanshan. Zuo Yu meninggalkan beberapa pil darah Tianyuan di Gunung Ibis, mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, dan pergi ke kamar dagang bailing yang paling dekat dengan Gunung Iblis. Rokwali senior, Mutiara Qian Kun masih harmonis? Zuo Yu duduk di Astrolabe dan bertanya dengan sedikit kecemasan di dalam hatinya. Dia bahkan tidak berani melihat ke dalam Mutiara Qian Kun, dia khawatir Momokyu akan menjadi gila. Orang tua Hei memperhatikan Zuo Yu mengendarai Astrolabe, dan mengutuk dengan suara rendah, menculik cucu perempuan saya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, jika bukan demi pil darah Qianyuan dan teknik spiritual bingsin, saya akan melakukannya pasti aku akan memberimu pelajaran. Orang tua Hei tidak punya pilihan, lagi pula, wanita Hei menyukai Zuo Yu, yang playboy, dan meskipun dia merasa sedikit kesal, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi, karena dia juga memiliki beberapa wanita sebelumnya. Sangat harmonis? Caudron tertawa. Zuo Yu menghela nafas lega, lalu mengintip ke dalam Mutiara Qian Kun, dan melihat Momokyu berkelahi dengan wanita kulit hitam di ruang terbuka, yang langsung membuatnya gugup, tetapi kemudian dia menemukan bahwa kedua wanita itu hanya melakukan itu. Diskusi. Melihat keempat wanita di dalam senang bergaul, Zuo Yu juga ingin memasuki Mutiara Qian Kun ini. Senior Chaudron Spirit, apakah ada cara bagiku untuk memasuki Mutiara Qian Kun? Tanya Zuo Yu. Orb Qian Kun Anda adalah harta yang telah berevolusi menjadi bulu. Suatu hari, itu mungkin berkembang menjadi ruang independen, dan Anda akan dapat memasukinya pada saat itu, karena sekarang Orb Qian Kun benar-benar terhubung dengan Anda. Hanya ketika bola Qian Kun dan Anda hanya ketika tubuh dipisahkan, ada hubungan spiritual yang erat, dan itu menjadi ruang bagi Anda untuk masuk, kata Ding Ling. Zuo Yu menghela nafas pelan, sulit untuk memastikan tentang evolusi harta karun berbulu. Aku baru saja menyelesaikan pekerjaanku, dan aku akan meninggalkan gunung ajaib sekarang, kata Zuo Yu kepada para wanita di dalam Mutiara Qian Kun. Bocah bau, kamu baru bicara sekarang, apakah kamu takut padaku? Momokyu mendengus. Hei, di sini, berhenti berkelahi, Zuo Yu menyeringai. Wanita kulit hitam cepat atau lambat akan menjadi milik Zuo Yu. Ini adalah sesuatu yang diketahui banyak orang di Moshan, tetapi mereka tidak menyangka akan diterima oleh Zuo Yu sepagi ini. Meskipun Momokyu marah, dia tidak membiarkannya siapa yang menyuruhnya naik ke kapal bajak laut Zuo Yu. Siapa selanjutnya? Wanita kulit hitam itu tersenyum. Sulit dikatakan, Zuo Yu berpikir sejenak dan berkata, Momokyu mendengus, semua wanita di sekitar Zuo Yu jatuh cinta padanya, jika dia menaruh obat semacam itu, Zuo Yu akan memakan semuanya. Pada malam hari, Astrolabe tiba-tiba menyerap banyak kekuatan dari bintang-bintang, yang membuat Zuo Yu merasa aneh. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, Chaudron Ling berteriak kaget, Astrolabe ini akan berevolusi. Ini adalah harta karun berbulu yang diperoleh juga memiliki kemampuan untuk berevolusi. Anda dapat menyuntikkan lebih banyak kekuatan mental untuk melihatnya sekarang. Hati Zuo Yu tiba-tiba menjadi bersemangat, Astrolabe ini telah menyelamatkan hidupnya berkali-kali, sangat penting baginya senjata ajaib yang penting akan berevolusi tiba-tiba, yang berarti Astrolabe ini akan menjadi lebih kuat. Setelah Zuo Yu menyuntikkan kekuatan spiritual yang agung, Astrolabe menyerap kekuatan bintang lebih cepat, dan Astrolabe secara bertahap menjadi lebih besar hingga menjadi sebesar kotak kecil, dan kemudian berhenti Zuo Yu sekarang kekuatan mental dikonsumsi dengan sangat cepat, dan dia harus minum beberapa pil untuk melengkapinya. Astrolabe besar melayang di langit, bersinar dengan sinar cahaya berwarna-warni, seperti bintang indah yang melayang di langit. Zuo Yu berdiri di tengah Astrolabe, tempat semua sumber pola misterius berkumpul. Pada saat ini, Zuo Yu juga merasakan semburan kekuatan bintang mengalir ke tubuhnya, memengaruhi tendonya, membuatnya merasa saya menyadari bahwa tubuhnya telah mendapat manfaat sangat dari penempaan kekuatan bintang yang unik ini. Setelah situasi ini berlangsung selama satu jam, Astrolabe tiba-tiba meledak menjadi cahaya warna-warni, menerangi langit malam, dan kekuatan mental Zuo Yu juga terputus dari Astrolabe saat ini, dan Astrolabe kembali ke ukuran aslinya. Beberapa informasi terkait juga muncul di Benakyu, dan dia mengetahui bahwa Astrolabe memiliki kemampuan setelah evolusi. Pesawat Ulang Alik Melihat ini, Zuo Yu berteriak kegirangan. Pesawat Ulang Alik itu seperti teleportasi, dengan membuka terowongan luar angkasa, jarak yang jauh bisa dilintasi dalam sekejap mata. Zuo Yu segera menuangkan kekuatan mentalnya ke dalamnya, mencobanya, dan muncul 10 ribu kaki jauhnya dalam sekejap mata, dan kekuatan mentalnya banyak dikonsumsi, dia melemparkannya lagi, dan melewati jarak 10 ribu sang, tapi itu sangat cepat lelah. Jika transfer ruang angkasa dapat dilakukan terus-menerus, bukankah ini prinsip yang sama dengan langkah teleportasi jarak pendek? Dan yang ini jarak jauh. Bahkan para master itu tidak dapat mengejarku. Zuo Yu sangat bersemangat, kali ini evolusi Astrolabe tidak diragukan lagi akan membuatnya lebih aman saat melarikan diri untuk hidupnya di masa depan. Itu benar, tetapi itu membutuhkan banyak dukungan spiritual. Sejauh Anda berada sekarang, itu dapat membuat Anda kering dalam beberapa saat, kata Chow Drone Ling. Benar, sepertinya aku harus bekerja lebih keras untuk mengembangkan kekuatan spiritualku. Zuo Yu menganggu. Insiden evolusi Astrolabe adalah hal yang baik. Zuo Yu segera menyusupkan kekuatan spiritualnya ke dalam mutia rakyankun, dan menyampaikan berita itu kepada para wanita itu, tetapi dia menemukan bahwa semua wanita itu ada di dalam ruangan, dan kemudian kekuatan spiritualnya juga memasuki ruang yang lebih besar. Kamar, saya melihat pemandangan yang membuat orang muncrat darah. Keempat wanita itu benar-benar telanjang, dan tiga di antaranya memiliki tubuh putih tanpa cacat. Tubuh wanita hitam berwarna gandum itu sangat mencolok. Mereka semua duduk bersila di tanah, dengan telapak tangan menempel di telapak tangan, dan dengan mata tertutup, tubuh mereka diliputi bayang-bayang. Nafas dingin. Keempat nafas dingin itu berbeda, tetapi bisa menyatu membentuk nafas yang lebih dingin, yang kemudian dihirup oleh keempat wanita ke dalam tubuh, lalu diedarkan keluar untuk menghasilkan udara murni. Energi tersebut kemudian dihubungkan ke tubuh keempat wanita tersebut, dan kekuatan tubuh keempat wanita tersebut perlahan meningkat. Zuoyu telah melihat tubuh keempat wanita ini, tetapi dia belum pernah melihat mereka telanjang bersama. Pada saat ini, dia juga dengan rakus mengagumi. Membandingkan sosok keempat wanita itu, dia dapat melihat bahwa mereka sedang berlatih jenis khusus tekniknya, dan bisa dipraktekan oleh banyak orang secara bersamaan, bisa merangsang kekuatan negatif dalam tubuh wanita. Zuoyu mengamati sebentar dan menemukan bahwa dada Momu Kiu sebanding dengan dada Hei In Yang, dada Liu Shui Xin tidak kecil, tetapi itu adalah bagian bawah keempat gadis itu, dada Tian Xi Han lebih besar dari miliknya. Goblin Leng Yansuan lebih besar? Goblin Saudari Yao dan Lan seharusnya berada pada level yang sama dengan Xi Han, goblin kakak senior Dong mungkin sebanding dengan milik Saudari Hei dan Miu Kiu, dan rubah kecil Shan Shan itu harus berada pada level yang sama dengan Shui Xin. Sedangkan untuk Sui Rui, ukurannya harus sama dengan gadis Leng Yau, meskipun dia biasanya tertutup, tapi aku telah melihatnya. Pikiran Zuoyu tiba-tiba muncul gambar wanita tanpa pakaian itu, diam-diam membandingkan ukuran mereka, yang membuat hal-hal di selangkangannya gelisah. Wanita-wanita ini benar-benar mengerikan. Zuoyu menggelengkan kepalanya, tidak terus berfantasi. Setelah evolusi Astrolabe, kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Kekuatan Astrolabe berasal dari kekuatan bintang-bintang. Di alam, kekuatan bintang tidak ada habisnya, dan Astrolabe memiliki pola misterius di atasnya. Sehingga dapat diserap dengan cepat, membuat kecepatan Astrolabe menjadi sangat cepat, dan pada saat yang sama dapat melepaskan topeng pertahanan yang kuat untuk melindungi orang-orang di dalam Astrolabe. Setelah melihat evolusi Astrolabe, Zuoyu langsung bertanya-tanya apakah kekuatan Astrolabe untuk menembus batasan juga menjadi lebih kuat. Senior Childron Spirit, Astrolabe ini telah berevolusi. Aku ingin mencoba untuk melihat apakah aku dapat mematahkan batasan yang memenjarakan kakak laki-lakiku, kata Zuoyu. Tidak bisakah kamu melihatnya sekarang? Orang yang memenjerakan kisiau berasal dari alam surgawi. Pembatasan semacam itu tidak mudah untuk disingkirkan, kecuali jika itu seperti jurang ajaib yang menghabiskan pembatasan. Kamu harus tahu bahwa pembatasan yang menjebak kisiau akan menyerap kekuatan sesekali, kata Ding Ling. Mengapa orang-orang dari surga menyerang kakak tertuaku? Zuoyu bertanya dengan bingung. Alasannya sangat sederhana. Dalam pertempuran antara seni bela diri dan keabadian, orang-orang dari surga ikut campur. Dan kisiau pasti memiliki kekuatan yang sangat kuat pada saat itu, jadi mereka tidak dapat membunuhnya, atau mereka tidak berani melakukannya, bunuh dia. Jebat dia, kata Chow Drone Ling. Zuoyu menghela nafas panjang, sekarang dia tidak berani mengambil risiko, jika dia tidak bisa keluar setelah masuk, itu akan sangat merepotkan. Astrolabe terbang keluar dari alam iblis dan menuju kota Hualing. Ada kamar dagang bailing di kota Hualing. Zuoyu ingin bertanya tentang keberadaan materi tersebut. Pada saat yang sama, dia juga ingin menarik hadiah untuk dua bahan, karena itulah yang baru saja dia temukan. Dia sekarang telah menemukan berlian darah Suan Huo, Lei Lu, Kristal Hitam, Batu Suanding, Lumpur Abadi, dan masih ada lima bahan tersisa untuk mulai menyempurnakan mayat Jiu Suan Huo. Senior Children Spirit, jika sembilan mendalam api mayat disempurnakan, seberapa kuat itu? Tanya Zuoyu. Sulit untuk mengatakannya, tapi toh itu tidak lemah. Bahkan jika Anda bertemu dengan mereka di alam kenaikan, Anda dapat mengandalkan lima sembilan korps api mendalam untuk melawan mereka. Ding Ling Terkekeh, kekuatan sembilan korps api mendalam ini adalah bahwa mereka dapat melepaskan Jiu Suan Tian Huo. Pada saat itu, saya dapat membuka segel Jiu Suan Tian Huo dan melepaskan kekuatan penuh Jiu Suan Tian Huo untuk memperbaikinya. Saya akan menuangkan api Jiu Suan Tian Huo ke dalam lima mayat api. Di tengah, apakah menurutmu kekuatannya akan lemah? Bab 332 Kristal Esuan Yan Pada siang hari Kristal Esuan Yan, Zuoyu memasuki kota Hualing setelah penyamaran sederhana potret dan gambar Zuoyu yang diukir di selit batu giyok terpampang di mana-mana di kota. Zuoyu melihat potret di dinding, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berjalan menuju kamar dagang bailing. Kamar dagang bailing di sini dibangun 4 tahun lalu, dan sekarang aura istana Yueru telah pulih. Begitu banyak bailing kamar dagang ditutup, biarkan murid perempuan itu kembali ke istana Yueru. Bahkan jika tingkat kultivasi tidak dapat ditingkatkan, tetapi di bawah aura yang kaya dari istana Yueru, ditambah dengan bantuan beberapa pil, para wanita di sana dapat mempertahankan wajah muda dan cantik sampai mati ketika energi hidup mereka habis, kecuali para tetua. Mereka terlihat seperti wanita tua, yang disebabkan oleh kultivasi mereka yang stagnan, dan percuma mengandalkan beberapa pil biasa jika tubuh mereka di alam Asensyon ingin menjaga tubuh mereka dari penuaan. Di kamar dagang bailing, Zuoyu duduk di ruang VIP, menunggu penanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab adalah seorang wanita cantik. Dia adalah murid istana Yueru, dia tahu bahwa Zuoyu menawarkan hadiah untuk materi itu, jadi dia segera memberi hormat kepada Zuoyu begitu dia melihatnya. Presiden, Anda tidak perlu terlalu sopan, bantu saya membatalkan hal-hal di halaman pertama dan kedua, kata Zuoyu. Yah, aku akan melakukannya sendiri nanti. Kami mendapat halaman kedelapan, keberadaan kristal S 10.000 tahun, dan orang itu hanya memberi kami sepotong kecil. Presiden menyerahkan 10.000 ukuran ibu jari kristal S tahun ke bulu Zuo. Itu benar, kata Chow Drone Ling. Di mana orang itu? Zuoyu bertanya. Orang itu meninggalkan slip giok ini dan pergi. Dia bilang dia akan kembali untuk mengambil batu roh setelah beberapa saat, kata Presiden. Zuoyu mengambil slip batu giok itu, melihat isinya, dan segera mengerutkan kening, tempat di mana kristal S 10.000 tahun itu berada sebenarnya berseberangan dengan kota ajaib. Gambar di atas adalah dari bertahun-tahun yang lalu, ketika kota ajaib masih ada, dan kota ajaib dibangun di atas tebing, dan jurang ajaib ada di bawah, dan jurang ajaib itu seperti jurang di tanah, jadi ada juga sebidang tanah di seberang kota ajaib, melalui slip batu giok. Zuoyu melihat bahwa itu adalah tempat yang sangat panas dengan magma dan gunung berapi di mana-mana. Hal-hal ekstrim akan berbalik, jadi sangat mungkin kristal S 10.000 tahun dapat muncul di sana. Slip giok hanya mengatakan pada akhirnya bahwa kristal S 10.000 tahun ada di gunung salju di sana. Tempat ini cukup berbahaya, tetapi karena kristal S 10.000 tahun, aku harus pergi ke sana, kata Zuoyu. Tuan muda, hati-hati, Tuan Istana mengatakan bahwa jika Anda membutuhkan bantuan, Anda harus segera menemuinya, kata wanita cantik itu. Zuoyu mengangguk, dia tidak berniat pergi ke Suiroi untuk meminta bantuan, lagi pula dia akan menjaga langit mati di Istana Yueru, seperti terakhir kali ketika dia pergi, dia diserang oleh langit mati. Omong-omong, mengapa kamar dagang bailing Anda belum ditarik? Aura di Istana Yueru telah pulih, tanya Zuoyu. Ini, ini semua tentang menghadiahkan materi untuk membantu Tuan Muda, kata wanita itu. Zuoyu sedikit malu, membiarkan kecantikan yang begitu halus mengambil risiko di luar untuk menemukan bahan yang dia tawarkan sebagai hadiah. Ini membuatnya merasa sedikit menyesal, karena para wanita Istana Yueru adalah harta di mata banyak orang. Mereka dapat membuat orang meningkatkan kekuatan. Zuoyu berpikir sejenak dan berkata, bantu aku menghapus semua hadiah itu, kalian para gadis sangat berbahaya di luar. Aku bisa menemukan ini sendiri di masa depan, seperti untuk orang yang menyediakan kristal es 10 ribu tahun, kamu membiarkan dia pergi ke iblis pergi saja ke gunung untuk mendapatkan batu roh. Dia merasa bahwa kamar dagang bailing telah menawarkan hadiah selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada apa-apa di sana, jadi dia berhenti mencari. Tapi, wanita cantik itu tidak berbicara, dan Zuoyu melambaikan tangannya, katakan saja pada Tuan Istanamu, aku mengatakannya, kalian semua segera kembali ke Istana Yueru. Wanita itu mengangguk-mengangguk, terima kasih, tuanku, atas perhatian Anda. Mereka benar-benar ingin kembali ke Istana Yueru, tetapi karena Istana Yueru berhutang pada Zuoyu, jadi mereka ingin membantu Zuoyu menemukan bahan-bahan itu, sekarang Zuoyu membiarkan mereka kembali, ini untuk mereka. Ini adalah hal yang sudah lama ditunggu-tunggu. Zuoyu sedang duduk di ruang VIP, menunggu wanita itu melepas hadiahnya sebelum dia bisa pergi dengan tenang. Beberapa saat kemudian, terdengar pukulan keras dan omelan di luar, dan Zuoyu segera keluar. Jika kalian berdua ingin berkelahi, pergilah keluar dan jangan merusak apapun di sini. Wanita itu berkata dengan cemberut. Zuoyu melihat dua orang paruh baya merobek bersama, seperti perusuh berkelahi, tetapi mereka berdua adalah biksu, dan kekuatan mereka tidak lemah, mereka sebenarnya berada di tahap Yuanli di alam tongsuan. Melihat ini, Zuoyu langsung merasa ada yang tidak beres, dan benar saja, semburan asap hitam tiba-tiba keluar dari kedua orang itu. Melihat semburan asap itu, Zuoyu tahu itu adalah kabut beracun, dengan menekan telapak tangannya, dia menyedot kabut hitam itu ke dalam kuali tongtian. Kedua orang ini datang ke sini untuk melepaskan racun dengan sengaja, dan saat itulah kamar dagang Bailing menarik hadiahnya. Bajingan, kamu benar-benar merusak perbuatan baik kita. Salah satu dari mereka meraung dengan marah, dan bergegas menuju Zuoyu, sebuah pisau tajam muncul di tangannya, dan menatap langsung ke arah Zuoyu. Zuoyu mencibir, meraih pisau tajam dengan satu tangan, cahaya putih melintas di bawah kakinya, menendang dan tian pria itu, terdengar petir, darah menyembur dari mulutnya, dia jatuh ke tanah dan mati. Sosok Zuoyu menghilang dengan sia-sia, dan muncul di belakang orang lain, meraih bagian belakang lehernya dengan satu tangan, lalu melepaskan semburan udara panas, yang menyerbu tubuh pria paruh baya itu, menyebabkan dia melolong. Orang yang menyerang Zuoyu tadi sudah mati, dan ditangani oleh wanita istana Yueru secepat mungkin, dan sekarang Zuoyu membawa pria paruh baya itu dan mengikuti wanita itu ke ruang rahasia. Presiden, pergi dan lakukan pekerjaanmu, aku akan menanyainya dengan hati-hati, kata Zuoyu. Wanita cantik itu mengangguk dan pergi. Dimana kamu mendapatkan racun semacam itu? Zuoyu bertanya dengan suara dingin, masih mencubit leher pria itu dengan satu tangan, racun semacam itu sangat mirip dengan racun iblis kuno. Aku tidak bisa mengatakannya, atau aku akan mati. Lelaki itu memohon, darahnya akan melepuh karena apa yang dia lakukan sekarang, dan panas membuatnya sangat tidak nyaman. Lalu siapa kamu? Mengapa kamu menyerang kamar dagang bailing? Zuoyu bertanya lagi. Saya adalah murid Hualingmen, orang itu meminta kami untuk menangkap beberapa wanita dari istana Yueru dan membawa mereka kembali ke Hualingmen. Pria itu berkata dengan wajah penuh rasa sakit. Apa? Kamu dari sekte Hualing, dan kamu ingin menanamnya di sekte Hualing? Mungkinkah kamu semua telah bergabung dengan sekte lain? Aku mengerti sekarang. Seru Zuoyu, bahwa Nanshan benar-benar membuat langkah besar, mulai menyerang murid-murid alam tongsuan dari semua sekte, dan bahkan berani menyentuh murid-murid istana Yueru, Zuoyu melemparkan orang ini ke Kuali Tongtian. Zuoyu buru-buru menemukan wanita cantik itu, cepat dan kembali ke istana Yueru, apakah kamu memiliki senjata ajaib untuk menghubungi orang-orang di istana Yueru secepat mungkin? Wanita itu menyadari, bahwa masalahnya sangat serius ketika dia melihat wajah Zuoyu ekspresi, segera mengeluarkan jimat komunikasi. Zuoyu mengambil jimat pembawa pesan dan menuangkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya, hanya untuk mendengar suara familiar dari Zuoyu, Xiao Ting, apakah ada sesuatu yang penting untuk memberitahumu? Zuoyu menceritakan bahwa Nanshan mulai menyerang murid-murid dari berbagai sekte. Cepat dan panggil kembali semua murid. Yang terbaik adalah mengirim murid yang kuat untuk membawa mereka kembali. Tentu saja, yang terbaik adalah jika kalian yang lebih tua dapat mengirim mereka. Kemudian Nanshan ingin mulai membangun kekuatannya sendiri, kata Zuoyu. Baiklah, ayo bertindak sekarang, dan aku akan memberitahu presiden kamar dagang Bailing untuk bersiap. Kata Yusin. Ada banyak murid alam mendalam di istana Yueru, jadi mereka menyembunyikan beberapa di kamar dagang Bailing. Setelah Zuoyu mengetahuinya, dia meninggalkan beberapa jimat batu giyok yang kuat untuk wanita itu, dan setelah beberapa nasihat, dia pergi dengan tergesa-gesa. Ini adalah kota Hualing, Nanshan masih tidak berani main-main, dan Zuoyu perlu tahu lebih banyak tentang Nanshan sekarang. Nanshan dapat mengendalikan iblis beracun kuno dan naga buaya berlengan delapan para tetua sekte mengendalikannya, mungkin para tetua Feixing Jing di sekte ini dikendalikan oleh Nanshan. Ketika Nanshan melemahkan kekuatan berbagai vaksi, dia juga mengembangkan kekuatannya sendiri, dan itu sangat rahasia. Zuoyu duduk di Astrolabe, datang ke hutan, dan kemudian mulai menginterogasi orang yang dia tangkap, orang itu masih dipanggang oleh api di Tong Tianding, perasaan itu membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Katakan padaku, apakah Nanshan mengendalikanmu? Zuoyu bertanya. Pria itu mengangguk, ya. Kami berinisiatif untuk menemukannya. Dia berkata bahwa dia akan memberi kita kekuatan besar, mari kita bertarung dengan seseorang, dan kemudian dia akan membuat kontrak untuk kita. Setelah pria itu selesai berbicara, dia berdarah dari tujuh lubang dan meninggal, dia menderita serangan balik dari kontrak. Zuoyu segera mengaktifkan Astrolabe dan terbang menuju pegunungan 10.000 binatang. Kecepatannya saat ini tidak lagi takut pada iblis beracun. Dia menduga bahwa sarang Nanshan seharusnya berada di pegunungan 10.000 binatang, karena di gunung 10.000 binatang jangkauan kota-kota di luar semuanya ditempati oleh setan beracun, menggunakan racun itu untuk melindungi bagian dalam. Adapun runtuhan tempat iblis beracun itu muncul, Zuoyu masih tidak tahu di mana itu. Dia telah membaca banyak buku kuno, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Sekarang dia akan membakar tempat di mana iblis beracun itu membudidayakan racun. Melemahkan kekuatan Nanshan, jika memungkinkan, dia juga berencana untuk memimpin Nanshan ke sisi lain Mo Yuan, dan memasuki tempat panas itu bersama seseorang. Kecepatan Astrolabe sangat cepat, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk melihat puncak gunung yang ditutupi oleh racun hitam. Puncak gunung itu adalah tempat di mana racun dibudidayakan. Sebelumnya, ada kota-kota di mana sejumlah besar pembudidaya biasa berkumpul. Zuoyu menyingkirkan Astrolabe, menyembunyikannya di pohon, dan melepaskan dua jiwa iblis misterius untuk mengamati sekeliling, untuk melihat apakah ada makhluk kuat yang mengintai untuk menjaga kota-kota beracun. Zuoyu sekarang lebih dari 3.000 kaki jauhnya dari kota beracun jika dia menggunakan Astrolabe untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Selama dia mengendalikannya dengan baik, dia dapat mencapai puncak kota beracunmu dalam sekejap mata, dan lalu dia bisa melepaskan api untuk membakarnya. Jika kamu jatuh, kamu bisa melarikan diri dengan cepat. Jadi dia harus memastikan ada orang di sekitarnya. Xuan Mohun dengan cepat menemukan dua lelaki tua. Mereka sangat tua. Kerutan di wajah mereka menumpuk bersama. Mereka dapat dilihat sebagai pembudidaya biasa dari Asension Realm, dan mereka dikendalikan oleh Nanshan. Bab 333 Pembesar-besaran Kekuatan Jahat Dalam pandangan Zuoyu, iblis beracun kuno jauh lebih kuat daripada Nanshan, tetapi dia masih dikendalikan oleh Nanshan. Memikirkan hal ini, Zuoyu diam-diam mengkhawatirkan Dong Yun. Saya tidak tahu jenis apa kesepakatan Dong Yun dengan Nanshan. TSK-TSK, kepala sekte itu semua mundur sekarang. Jika racun ini tiba-tiba berkerumun menjadi sekte, bisa dibayangkan korbannya. Kata Cao Drone Ling. Setelah mengamati situasi di sekitarnya, Zuoyu berdiri di atas Astrolabe, mengendalikan Astrolabe, dan muncul di sebelah gunung yang penuh kabut hitam dalam sekejap mata, dia mengeluarkan Tong Tian Ding, mengubahnya menjadi teko, roh Kuali mengendalikan Jiusuan Tianhuo di dalam, terbang keluar dari Kuali Tong Tian, dan memasuki kota tempat zat beracun dibudidayakan. Setelah menyelesaikan semua ini dengan cepat, Zuoyu mengaktifkan Astrolabe lagi, menghilang di tempat dalam sekejap, dan terbang menuju kota lain. Di kota yang penuh dengan racun hitam barusan, api merah telah meledak. Gelombang panas yang mengerikan menyembur ke arah sekitarnya, membakar kota dalam sekejap mata. Dalam waktu kurang dari setengah hari, Zuoyu menggunakan kemampuan pesawat ulang alik Astrolabe untuk membakar hampir 10 kota yang membudidayakan kabut asap beracun. Yang mengejutkannya adalah dia tidak melihat iblis beracun kuno keluar, juga tidak melihat Nanshan Elder, dia melihat beberapa Ascendans mengejarnya, tapi dia membuangnya. Senior Children Spirit, aku ingin mengunjungi reruntuhan itu. Zuoyu sangat ingin menemukan Dong Yun sekarang, tetapi dia hanya tahu bahwa Dong Yun pergi mencari Nanshan. Jangan khawatir, Dong Yun seharusnya aman sekarang, dan kamu memiliki bencana guntur sekarang, jadi kamu harus lebih memperhatikannya. Setelah kamu melewati bencana guntur, pergi dan lihatlah. Saat kekuatanmu meningkat, aku akan menjadi lebih kuat. Jika-jika ada masalah besar, saya mungkin bisa mengambil tindakan. Cao Drone Ling berpikir sejenak dan berkata, Melihat hutan di depannya, Zuoyu mengertakan gigi dan terbang dengan cepat di atas Astrolabe 10 kota di luar pegunungan 10 ribu binatang dipenuhi asap tebal, dan racun di dalamnya dibakar sampai mati oleh sembilan mendalam api langit. Jiusuan Tianhuo yang dilepaskan oleh Cao Drone Spirit hanya sepanas ersuan Tianhuo, tetapi masih sangat menakutkan. Bahkan para pemimpin itu harus memperlakukannya dengan hati-hati. Saat ini, kota-kota di atas 10 puncak gunung telah terbakar menjadi bubuk, memancarkan sedikit racun asap, sementara iblis beracun dan Nanshan melayang di udara, menatap dengan marah ke puncak gunung yang tertutup bubuk putih di bawah. Zuoyu Cepat atau lambat, aku akan menghancurkan mayatmu menjadi ribuan keping. Penatuan Nanshan mengepalkan tinjunya rat-rat dan berkata dengan gigi terkatuk. Orang-orang dengan senjata sihir bercahaya lima warna segera menebak bahwa itu adalah Zuoyu. Hal-hal beracun ini akan tumbuh dengan baik, tetapi sekarang semuanya mati, apa yang harus saya lakukan? Meskipun iblis beracun itu senang di dalam hatinya, wajahnya dengan sengaja menunjukkan kemarahan. Bawa lagi, sepertinya rencana kita harus ditunda untuk sementara, Zuoyu, bajingan kecil, selalu menyabotase perbuatan baikku. Nanshan berkata dengan marah, melambaikan lengan bajunya dan pergi. Setan beracun kuno menghela nafas tak berdaya, dia sangat iri pada buaya berlengan delapan, karena dia dibebaskan dari manipulasi oleh Nanshan. Zuoyu meninggalkan 10,000 beasts mountain range, dan segera terbang ke The Mount Realm, ke tempat The Mount Abyss berada. Tepat saat dia melewati gerbang Hualing, jiwa iblis misterius terbang di atas kota Hualing, dan menemukan sekelompok orang-orang berkumpul di depan kamar dagang Bailing, penuh dengan orang, dan Zuoyu, yang baru saja terbang di atas kota Hualing, segera berbalik, menyingkirkan Astola B dan memasuki kota Hualing. Ketika dia sampai di gerbang kamar dagang Bailing, dia menemukan banyak murid Hualingmen berkumpul di aula kamar dagang Bailing. Ada total 20 orang di sekte Hualing, tiga di antaranya berada di alam mendalam, semuanya adalah orang tua peringkat jindan, dan yang lainnya adalah beberapa murid muda, wajah mereka penuh dengan kedinginan. Tetapi wanita cantik dari kamar dagang Bailing itu penuh dengan rasa malu, dan ada banyak murid wanita muda dan cantik yang berdiri di belakangnya. Seseorang melihat dua murid generasi ketiga dari sekte Hualing saya memasuki kamar dagang Bailing, tetapi mereka tidak keluar. Mereka semua hilang sekarang. Anda harus memberi saya penjelasan. Jangan berpikir bahwa istana Yueru Anda kuat cukup untuk mengabaikan nyawa manusia. Pria tua itu berkata dengan dingin. Orang-orang dari istana Yueru selalu menjadi objek kebencian sekte-sekte itu, dan mereka juga merupakan bagian yang gemuk, karena selama mereka menggandakan kultivasi dengan murid perempuan mereka, mereka bisa mendapatkan manfaat besar, dan mereka tidak akan pernah melepaskannya. Selama masih ada kesempatan. Zuo Yu mengerutkan kening, dan mendengus dingin di dalam hatinya, karena dia melihat bahwa tiga lelaki tua peringkat jindan telah dikendalikan oleh Nanshan. Sering dapat melakukan banyak hal berbahaya, jadi tipe orang ini juga yang paling mudah dikendalikan. Dari dua murid sekte Hualing, salah satunya dibunuh oleh Zuo Yu, dan yang lainnya dibunuh oleh reaksi kontrak di Kuali Tongtian. Dia melewati kerumunan dan datang ke aula, dan melihat Wen yang tampak biasa ini pria paruh baya masuk, wanita cantik itu diam-diam menghela nafas lega, dia tahu bahwa itu adalah Zuo Yu. Ketiga lelaki tua itu mengerutkan kening ketika mereka melihat Zuo Yu masuk, dan salah satu dari mereka berkata, siapa kamu? Kamar dagang bailing membunuh murid saya dari sekte Hualing. Sekarang kamar dagang bailing tidak melakukan bisnis, dan kami tidak akan melakukan bisnis di kota Hualing di masa depan. Izinkan mereka melakukan bisnis di sini. Zuo Yu tersenyum, kamu mencari dua murid generasi ketiga itu, aku tahu keberadaan mereka. Oh. Murid Hualingmen semua tercengang, mereka hanya ingin datang sulit untuk menemukan kamar dagang bailing, tetapi sekarang seseorang muncul dan berkata bahwa dia telah melihat kedua murid itu. Dimana mereka? Jika kamu berani menipu kami, konsekuensinya akan sangat serius, lelaki tua itu mendengus dingin. Mereka semua dibunuh olehku. Zuo Yu baru saja selesai mengatakan ini, dan bergegas menuju ketiga lelaki tua itu. Dua bayangan hitam terbang keluar dari tubuhnya ke kedua sisi, dan gerakan kedua bayangan itu berbeda. Persis-persis sama dengan milik Zuo Yu, dan Zuo Yu juga memegang pedang panjang di tangannya. Dalam sekejap mata, pedang panjang Zuo Yu dipadatkan dengan kekuatan yang kuat, menyemburkan semburan napas panas, sebuah pedang menebas tubuh lelaki tua itu, dan dua bayangan, seperti Zuo Yu, juga menebas keduanya. Kedua bayangan menghilang, Zuo Yu menjentikan pedang panjang, memantulkan darah di atasnya, dan menebas dengan pedang lagi. Kepala lelaki tua itu dipotong, dan sebuah cakar menembus ke dalam dantian lelaki tua itu seperti kilat, dan ditarik keluar sebuah pil emas. Dengan sosok seperti angin, Zuo Yu dengan cepat mengeluarkan pil emas dari dua lelaki tua lainnya, lalu berbalik dan bergegas keluar dari kamar dagang bailing, menerobos kerumunan, melakukan teleportasi, dan menghilang dari pandangan semua orang. Sebelum orang-orang yang hadir sadar kembali, Zuo Yu menghilang. Mereka terdiam beberapa saat, dan kemudian meledak seruan. Segera, mereka mendiskusikannya, dan pada saat yang sama, berita menyebar ke seluruh kota Hualing. Seseorang dapat membunuh tiga murid jindan dari sekte Hualing di depan umum di kota Hualing, dan bahkan mengeluarkan pil emas mereka. Metode serangan yang mereka gunakan semuanya adalah serangan jarak dekat, sehingga mereka diidentifikasi sebagai pembudidaya setan. Pintu tidak bisa lagi merepotkan kamar dagang bailing. Meskipun Hualing men tahu bagaimana murid mereka meninggal, mereka tidak tahu siapa yang membunuh mereka, yang membuat mereka sangat marah. Zuo Yu memasuki alam iblis dan terbang menuju jurang iblis. Di tepi jurang iblis, ada juga kota iblis surgawi yang sangat megah yang dibangun, yang merupakan wilayah ras iblis. Zuo Yu tidak optimis dengan kekuatan klan iblis, karena dia sekarang tahu bahwa kekuatan klan surgawi jauh lebih tinggi daripada klan iblis. Tetapi klan surgawi memiliki banyak kendala di platform kenaikan, sehingga mereka tidak dapat mengirim terlalu banyak orang turun untuk berurusan dengan klan iblis sekaligus klan. Jika tidak, fondasi klan surgawi mereka akan hilang. Zuo Yu tidak kembali ke gunung iblis, tetapi terbang langsung ke jurang iblis. Begitu dia akan menyeberangi jurang yang panjang dan pergi ke tanah yang panas. Jadi dia harus melewati kota iblis hari itu untungnya, klan iblis tidak memiliki kebencian yang mendalam padanya sekarang, hanya saja Zuo Yu menculik salah satu wanita cantik mereka. Setelah evolusi Astrolabe, fluktuasi energi yang dihasilkan jauh lebih sedikit, tetapi masih dapat dirasakan oleh orang-orang kuat di kota sihir Zuo Yu, yang berada di langit, dihentikan sebelum dia mencapai kota sihir langit. Zuo Yu Orang yang membawa seseorang keluar untuk menjegat Zuo Yu ternyata adalah Motian. Melihat pemuda tampan dengan mata ungu dan bibir hitam ini, Zuo Yu tersenyum dan berkata, Benar, ini aku. Jangan khawatir, aku di sini bukan untuk membuat masalah, aku hanya lewat sini, aku sedang pergi ke sana. Dia juga menunjuk itu mengacu pada sisi berlawanan dari Moyuan tidak jauh. Ekspresi Motian melunak, apa yang kamu lakukan di sana? Sejauh yang aku tahu, tempat itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Kamu memiliki mayat naga iblis. Kamu harus memikirkan hidupmu sendiri. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya pergi ke sana hanya untuk menemukan sesuatu. Saya sedang terburu-buru. Saya akan mengobrol dengan Anda ketika saya punya waktu. Zuo Yu tersenyum, lalu memanipulasi Astrolabe, dan dalam sekejap, Motian dan Motian orang-orang di belakangnya bisa melihat cahaya kecil di langit di atas Moyuan. Tampaknya Astrolabe telah berevolusi lagi. Kekuatan Zuo Yu ini juga semakin kuat dan kuat. Motian menghilang nafas, dan membawa orang kembali ke kota Tianmo. Zuo Yu baru saja bertemu dengan Motian, dan dia melihat bahwa permusuhan Mozu terhadapnya jauh lebih sedikit. Dalam situasinya saat ini, ini adalah hal yang baik baginya. Di atas Moyuan, Zuo Yu melihat ke tempat yang dalam di bawah jurang iblis tanpa dasar, di mana makhluk abadi dan iblis pernah hidup selama puluhan ribu tahun, Zuo Yu merasa sedikit menakutkan ketika dia memikirkannya. Pada saat ini, dia juga memikirkan Momokyo, yang telah tinggal di tempat yang begitu gelap sejak dia masih kecil tumbuh dewasa, dan diperlakukan seperti mangsa oleh banyak orang, Zuo Yu diam-diam sakit. Keempat gadis itu dapat hidup rukun di Mutia Rakyankun. Ketika mereka bebas, mereka akan berkumpul untuk mengobrol, atau memetik buah spiritual, atau membantu orang hijau kecil membawa air untuk menyirami bunga dan rumputan spiritual. Di malam hari, mereka-mereka semua telanjang dan berlatih teknik aneh itu bersama-sama mereka tidak tahu bahwa Zuo Yu dapat melihat mereka melalui rumah, jadi Zuo Yu selalu dapat diam-diam melihat mereka di malam hari. Empat wanita cantik, aku di Moyuan, apakah kamu ingin keluar dan melihat-lihat? Teriak Zuo Yu ketika dia melihat keempat gadis itu bebas. Ya. Wanita kulit hitam itu menjawab lebih dulu, lalu ketiga gadis lainnya juga setuju untuk keluar. Zuo Yu memperbesar astrolabe sedikit, dan membiarkan keempat gadis itu keluar. Begitu mereka keluar, Zuo Yu memeluk Liu Shui Xin dan He In Yang Zi, dan berjalan mondar-mandir di tubuh kedua gadis itu dengan tangannya, meraih keselangkangan mereka. Di dalam pakaian, pada saat yang sama, dia meremas puncak kembar yang terasa sangat berbeda. Melihat ini, Tian Zihan menoleh ke samping, tetapi Momu Kiu berjalan mendekat dan menampar tangan buruk Zuo Yu, menyebabkan wanita kulit hitam itu tertawa terbahak-bahak. Apa yang kamu lakukan di sana, nak? Di sana sangat panas? Tanya wanita hitam itu, meluruskan potongan kain hitam yang melilit dadanya. Bab 334 Klan Yan Zuo Yu dari Klan Yan meringkuk bibirnya dan berkata, aku akan pergi ke sana untuk menemukan sesuatu. Jika aku membutuhkanmu untuk menjadi preman, aku akan memanggilmu. Pinggang, lalu perlahan naik, masuk di bawah strip kain, dan diremas dengan lembut. Hem, ayo masuk, tidak ada pemandangan sama sekali di sini, semuanya gelap gulita. Momu Kiu mendengus. Di bawah ini adalah jurang iblis yang gelap gulita, dan ada awan gelap di langit di atas, mereka merasa telah ditipu oleh Zuo Yu. Zuo Yu terkekeh, dan memasukkan Momu Kiu, Tian Sihan, dan Liu Shui Xin, meninggalkan wanita hitam itu di Astrolabe, yang membuat Momu Kiu mengutuk di dalam. Nona Hei, mereka semua masuk, hanya ada kita berdua di sini, apakah kamu ingin memainkan sesuatu? Zuo Yu menggosok tangannya dan berkata, dia memeluk Lady Hei, merobek strip kain di dadanya, dan menggali dua kelompok puncak perusahaan. Apapun yang kamu inginkan, aku mampu membelinya. Wanita kulit hitam itu tertawa. Saat ini, Zuo Yu sudah melihat kain hitam di bawah selangkangan Hei Niyang Si dengan bekas basah, yang membuatnya ingin berhenti, segera melepas kain cepat itu, dan bertarung sengit dengan Hei Niyang Si di Astrolabe. Setelah pertempuran, Zuo Yu dan Hei Niyang Si merasa puas. Keduanya penuh jejak cinta. Setelah Zuo Yu dan Hei Niyang Si mandi bebek mandarin, mereka memeluk Hei Niyang dan mengobrol dengannya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Hei Niyang Si tentang latihan santai cara sihir, setelah mengobrol sebentar, Momokyu meminta untuk memasuki mutia rakyankun untuk berlatih seni spiritual bingsin. Zuo Yu mengusap dadanya sambil tersenyum, dan memasukkannya ke dalam. Hah? Itu tidak benar? Demon Abyss ini seharusnya tidak seluas itu? Cao Drone Ling berkata tiba-tiba. Itu benar. Dibandingkan dengan yang berikut, kamu seharusnya telah melewati Demon Abyss sejak lama. Zuo Yu telah menemukannya, tetapi dia tidak tahu mengapa ini terjadi. Dia tinggal di bawah Demon Abyss untuk sementara waktu Moyuan ini juga cukup familiar. Turun dan lihat. Kata Cao Drone Ling. Zuo Yu mengendalikan Astrolabe dan terbang menuju kegelapan di bawah. Segera dia melihat situasi di bawah. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah melewati Demon Abyss, tetapi tempat ini sama dengan Demon Abyss. Itu gelap gulita, jadi dia tidak bisa melihatnya dari atas? Ternyata itu adalah celah di ruang angkasa. Sepertinya ruang di sini telah rusak parah dan tidak dapat diperbaiki secara otomatis. Seru Cao Drone Ling. Ruang tersebut dapat dibuka dengan energi yang sangat besar, tetapi akan segera sembuh. Dan teknik teleportasi juga alasan yang sama. Pertama-tama, perlu untuk merasakan ruang, dan kemudian menggunakan kekuatan untuk membuka saluran luar angkasa, masuk ke saluran pada saat saluran dibuka, dan kemudian Anda dapat mentransfer secara instan. Semuanya ini pasti sangat cepat. Tentu saja, teleportasi jarak pendek itu adalah cara lain. Untuk jenis celah ruang di mana dia tidak tahu kemana harus pergi, Zuoyu pasti tidak akan terburu-buru. Dia membiarkan Astrolabe terbang tinggi, menjauh dari celah ruang ini, dan terus terbang ke depan. Saya pikir di zaman kuno, pertempuran antara klan iblis dan klan surga kemungkinan besar terjadi di sini. Mungkin ada orang-orang dari alam surga yang ikut campur pada saat itu, kata Cao Drone Ling. Ada ruang lain di atas alam surga, dan ruang itu jauh lebih kuat daripada ruang tempat dunia monastik berada, sehingga tidak mudah untuk membuat celah ruang, sehingga orang-orang di atas turun untuk bertarung, seringkali menyebabkan area yang sangat luas. Ruang yang akan rusak Setelah terbang lebih dari satu jam, cahaya terang muncul di depan Suoyu, dan pada saat yang sama dia bisa merasakan sedikit panas. Anak Suan Mohunya saat ini tidak aktif, jadi dia tidak bisa pergi menjelajahi jalan, dia hanya bisa pergi dulu sendiri. Saya pikir tanah panas awalnya terhubung ke tanah di seberang, tetapi dipisahkan karena perang. Cao Drone Ling juga merasakan panasnya. Astrolabe terbang keluar dari kedelapan dan tiba di sebidang tanah yang mengepul, kering, dan retak. Dari kejauhan, dia hanya bisa melihat beberapa gunung berapi besar, tetapi semuanya tertidur dan tidak meletus, tetapi tempat itu masih sangat panas. Ada sangat sedikit awan di langit, dan langit biru bisa terlihat. Sinar matahari yang ganas merusak tanah tandus, membuatnya semakin panas. Suoyu melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan makhluk hidup. Itu seperti tanah mati. Jenis panas ini berasal dari alam, tidak seperti bekas gunung Dain Suoyu, jenis panas itu berasal dari Tong Tian Ding. Sekarang Suoyu mengeluarkan potongan giyok itu untuk melihatnya, dan menemukan bahwa lingkungan pada slip giyok itu sangat berbeda dari sekarang. Dan dari sudut pandang Suoyu, orang yang merekam slip giyok ini kemungkinan besar sebelum perang antara klan iblis dan klan surgawi. Dengan kata lain, ketika orang itu mengetahui tentang kristal S10.000 tahun, itu 10.000 tahun yang lalu. Sekarang lingkungan telah banyak berubah. Meskipun relatif mudah untuk menemukan gunung salju di sini, jika lingkungannya sangat berubah, gunung salju itu kemungkinan besar tidak ada lagi. Saat ini, ide lain yang sangat bodoh muncul di benak Suoyu, yaitu bertanya pada seseorang di sini. Aura di sini tipis dan lingkungannya keras, jika seseorang bisa bertahan di sini, maka vitalitas orang ini pasti sangat ulet. Tapi sekarang, apalagi mencari seseorang, bahkan mencari rumput saja sudah sulit. Slit Giok tidak mencatat detail lokasi gunung salju, jadi Suoyu hanya bisa menaiki astrolabe untuk melihat-lihat. Untungnya, dia awalnya adalah penyuling api, jadi suhu tinggi di sini sama sekali tidak berarti baginya. Setelah terbang di tempat panas ini selama dua hari, dia masih belum bertemu makhluk angin dan pasir. Aku ingat, seharusnya ada ras kuno yang tinggal di sini, kata Chaldron Ling tiba-tiba. Di zaman kuno, ada banyak ras. Ras ini terbentuk secara alami, mereka semua memiliki kekuatan yang sangat unik di tubuh mereka, memungkinkan mereka untuk menguasai kekuatan yang sangat kuat. Hanya saja ras-ras ini kemudian mengancam sebagian orang, dan mereka dibantai dan hampir punah. Ras apa? Zuoyu segera bertanya. Kelanian, di antara ras kuno, ini adalah ras yang sangat langka. Kekuatan mereka selalu tak terduga. Dikatakan bahwa mereka memiliki kepribadian yang sangat baik, dan mereka tampaknya hidup di tanah ini, kata Chaldron Ling. Kalau begitu katakan padaku mereka semua mengolah api? Itu benar. Mereka terlahir dengan hati api, sehingga mereka dapat dengan mudah menumbuhkan api yang kuat. Aku melepaskan panas dari api langit untuk menarik mereka, kata Chaldron Ling. Zuoyu mengeluarkan kuali tongtian dan memegangnya di tangannya. Nyala api menyembur keluar dari mulut kecil kuali tongtian. Ketika nyala api mendarat di tanah, itu segera berubah menjadi nyala api. Zuoyu berbaring di Astrolabe, menyaksikan api merah darah menyala di bawah, panas yang menakutkan membasahi pakaiannya dengan keringat, tetapi setelah terbakar beberapa saat, Chaldron Spirit menarik kembali api ke tongtian Chaldron, dan masih ada semburan api dari langit di bawah. Tunggu di sini selama dua hari dan lihatlah, kata Chaldron Ling. Lingkungan di sini tidak baik, dan Zuoyu tidak ingin para wanita itu keluar. Dia sendiri sedang duduk di pegunungan Singpan, melakukan seni yang mendalam, menyerap energi api di bawah, dan mengolah api di tubuhnya. Setelah Zuoyu menunggu di sini selama tiga hari, dia akhirnya melihat sesuatu bergerak. Empat orang muncul di kejauhan. Orang-orang ini tampak seperti orang biasa. Mereka semua sangat kurus dan membungkus tubuh mereka dengan kain coklat. Mereka tampan empat pemuda. Melihat keempat orang ini, Zuoyu dengan cepat terbang dan menyingkirkan Astrolabe pada saat yang bersamaan. Keempat orang itu memiliki penglihatan yang sangat baik, dan mereka melihat Zuoyu terbang dari kejauhan, dengan ekspresi waspada di wajah mereka. Zuoyu dengan cepat mendatangi mereka, dan berkata dengan senyum tipis, Hai, saya di sini untuk pertama kalinya, dan saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Ketika orang-orang itu melihat Zuoyu terbang, mereka mundur beberapa langkah. Setelah melihat sikap ramah Zuoyu, kewaspadaan di wajahnya menjadi jauh lebih sedikit. Salah satu orang yang lebih tinggi berkata, Kamu dari mana? Zuoyu mengangguk. Dia tidak bisa merasakan kelainan apapun di tubuh mereka, dan mereka tidak te mengeluarkan sedikit nafas penyembunyian semacam ini membuat Zuoyu diam-diam mendecahkan lidahnya. Orang-orang dari klan yang masih bisa mengeluarkan sedikit panas, tetapi karena lingkungan di sini, kamu tidak bisa merasakannya, kata Chow Drone Ling. Apakah kamu juga menyalakan api di sana? Pria itu menunjuk ke tempat di mana api langit telah menyala, dan pada saat ini, jejak panasnya api langit masih bisa dirasakan di sana. Zuoyu mengangguk lagi. Saya tahu ini adalah tempat di mana Anda orang yang tinggal, jadi saya datang kepada Anda dengan cara ini. Saya datang kepada Anda karena saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Tangannya dengan lembut, nyala api merah bertiup ke arah Zuoyu seperti embusan angin. Nyala api ini sekuat api asli dari enam rasa. Zuoyu segera menggunakan teknik teleportasi untuk pergi. Dia melayang ke udara, melepaskan astrolabe. Orang-orang ini tampaknya tidak memiliki permusuhan, tetapi mereka dapat meluncurkan serangan yang begitu kuat dalam sekejap. Jika Zuoyu tidak mengelak dengan cepat, dia pasti akan terbakar oleh api semacam itu. Bunuh dia? Kata seseorang, dan melihat tangannya bersilang di depan dadanya, bibirnya bergerak sedikit, dan dia menggumamkan sesuatu tanpa suara. Dalam sekejap mata, tubuh orang itu menyemburkan api, dan nyala api ini terbang ke udara, berubah menjadi sekelompok orang. Elang api terbang menuju Zuoyu. Zuoyu baru saja menuangkan kekuatan mentalnya ke dalam astrolabe, menyebabkan astrolabe melepaskan tutup pelindung, dan melihat elang api itu mengenai tutup pelindung satu demi satu, menyemburkan semburan api. Itu semua adalah api yang sangat kuat, kekuatan klan Yan ini benar-benar tidak lemah. Kata Cao Drone Ling. Mampu mengendalikan api yang sekuat api enam rasa yang sebenarnya dengan sangat mahir, dan juga dapat melepaskannya dalam jumlah besar, dan menempatkannya di dunia biara, dapat dengan mudah membakar sekte kecil dan menengah. Bermain dengan api? Aku juga akan bermain denganmu. Zuoyu mencibir, membuat cetakan tangan di dadanya, dan melihat lautan api meletus dari bawah. Meskipun tidak semuanya adalah Li Wei Izen Huo, mereka tidak kecil. Zuoyu tidak menyangka teknik nyala api yang hebat akan melukai mereka, dan tentu saja, keempat orang itu melompat keluar dari lautan api, dengan ekspresi yang tak terbayangkan di wajah mereka. Mengapa kamu tidak melepaskan api langit yang kuat itu? Tanya pria jangkung itu. Aku mungkin akan membakarmu sampai mati jika aku melepaskannya. Mengapa kamu menyerangku? Zuoyu mencibir. Bab 335 Dunia Inti Bumi Zuoyu diserang tanpa alasan, dan dia sangat marah. Jika orang-orang ini tidak memberinya penjelasan, dia harus memberi mereka pelajaran, jangan sampai mereka mengira dia mudah diganggu. Ini rumah kami, siapapun yang datang, kami akan membunuhnya. Kata pria itu. Wajar untuk melindungi tanah airnya sendiri, tetapi Zuoyu masih melakukan sesuatu yang sulit untuk dipahami. Kamu bisa melepaskan api langit yang kuat itu, yang bisa menghancurkan tanah air kami, jadi kami akan membunuhmu. Kata pria itu lagi. Mendengar ini, Zuoyu langsung tertawa terbahak-bahak, mengetahui bahwa dia memiliki api langit yang kuat, tetapi masih berteriak untuk membunuhnya, orang-orang dari klan Yan ini memang sangat naif. Melihat Zuoyu tertawa terbahak-bahak, mereka berempat mulai berbicara dengan suara rendah, dan kemudian mereka berempat berpegangan tangan, dan melihat bahwa tubuh mereka semua bersinar merah, dan suhu tubuh mereka meningkat tajam, Zuoyu berhenti tertawa. Penuh kegembiraan dengan wajah serius, dia menemukan bahwa suhu di sekitarnya sedikit lebih panas. Pada saat ini, dia melihat keempat orang di bawah dan melihat bahwa mereka sedang melakukan gerakan yang kuat. Dia segera mendesak Astrolabe untuk terbang menjauh dari tempat ini dengan cepat. Tidak lama setelah dia terbang, seberkas cahaya merah besar meletus dari tempat dia barusan, langsung ke langit. Zuoyu menatap kosong dari kejauhan, dia dapat menjamin bahwa jika dia masih di sana, bahkan jika dia masih ada. Tidak mati, dia akan tetap mati selapis kulit. Orang-orang ini benar-benar terlalu kejam. Zuoyu mengutuk dengan suara rendah, kali ini dia terbang kembali, dengan cetakan tangannya, memadatkan kekuatan bintang-bintang, dan dalam sekejap mata, semburan api mengembun dengan kekuatan bintang-bintang. Itu jatuh dari langit, hancur, dan suara gemuruh yang besar bergema di tanah yang kering dan mati ini. Zuoyu mendengus dingin, melihat lubang di bawah, dan terkejut lagi, keempat orang itu telah menghilang. Di belakangmu, kata Cao Drone Ling. Zuoyu menoleh untuk melihat, dan melihat bahwa keempat orang tadi diselimuti api merah, dan ada jejak berkilau di antara alis mereka, diam-diam terkejut, inilah kekuatan orang-orang Yan. Melihat ekspresi terkejut Zuoyu, keempat orang itu menunjukkan senyuman di wajah mereka, Zuoyu tidak repot-repot berurusan dengan mereka, dia memindahkan astrolabe, dan dia berada ribuan kaki jauhnya dalam sekejap mata. Jadi keempat orang itu tidak dapat melihat Zuoyu lagi, mereka melihat sekeliling tetapi tidak dapat menemukan Zuoyu, dan kemudian kembali ke tanah, kembali ke tempat asal mereka. Tepat ketika mereka baru saja kembali, Zuoyu muncul di sini lagi, tubuhnya adalah hantu tembus pandang, tidak mengeluarkan jejak nafas, dia diam-diam mengikuti di belakang keempat orang itu. Zuoyu menggunakan teknik melarikan diri lima elemen di tanah, dan roh Cao Drone menyembunyikan auranya. Kecepatan keempat orang itu tidak terlalu cepat, sehingga Zuoyu dapat mengimbangi mereka menggunakan teknik melarikan diri lima elemen. Kalau saja jiwa iblis misterius dapat digunakan sekarang, Zuoyu menghela nafas, jiwa iblis misterius sekarang sangat sering tidak aktif, yang membuat Zuoyu sedikit tidak berdaya. Panji iblis yang mendalam dipenuhi dengan jiwa iblis, dan mereka akan melahapnya kapanpun mereka punya waktu. Untuk berkembang lebih cepat, mereka harus mencernanya melalui dormansi, kata Cao Drone Ling. Setelah evolusi jiwa iblis misterius, itu pasti akan menjadi lebih kuat. Zuoyu juga sangat menantikannya. Sekarang dia hanya bisa mengandalkan roh kuali untuk mengetahui keberadaan orang-orang yang itu, karena orang-orang dari orang yang tidak memancarkan aura apapun, dan mereka tidak memiliki tanda-tanda berjalan, Zuoyu tidak berani terlalu dekat dengan suara itu. Setelah Zuoyu mengikuti selama dua hari, dia menemukan bahwa orang-orang yang ini hanya perlu menyerap panas, dan mereka tidak perlu makan apapun. Melihat ini, hati Zuoyu tergerak. Jika dia bisa memberi mereka beberapa pil atribut api dan beberapa buah spiritual, mungkin mereka bisa membangun hubungan dengan mereka. Masih banyak bunga eksotis dan tumbuhan dari atribut api, dan masih banyak di Zuoyu kian kun perl, serta banyak elisir, dan beberapa biji yang mengandung banyak energi api. Mereka memasuki tanah melalui pintu masuk. Tampaknya orang-orang yang ini tinggal di bawah tanah, kata Chow Drone Ling. Zuoyu menunggu sebentar, dan menunggu orang-orang yang itu pergi. Sebelum muncul dari tanah, dia melihat sebuah lubang dengan lebar satu kaki, yang dalamnya sepuluh kaki, dan di bagian bawah ada jalan miring. Yang mengingatkan Zuoyu tentang tempat di mana jati diri Suiroi yang sebenarnya terperangkap di gerbang sembilan naga. Masuk! Aku memeriksanya, tidak ada bahaya! Kata Chow Drone Ling. Zuoyu memasuki lorong persegi, dan menemukan ada semacam batu transparan di kedua dinding lorong, dan ada sekelompok api merah yang menari di dalamnya, menerangi lorong itu. Lorong ini diaspal dengan lempengan batu datar, terlihat sangat sederhana dan bersih, Zuoyu berjalan cepat melewati lorong, dia takut akan kehilangan keempat orang itu. Mereka masih di depan, dan kecepatan mereka menjadi jauh lebih lambat. Ding Ling berkata, dia ingin Zuoyu menjaga jarak dari mereka. Yang mengejutkan Zuoyu, lorong ini sangat panjang dan lurus ke bawah, dia memperkirakan tempat itu jauh di bawah tanah, dan dia merasa sangat panas saat ini. Aku tidak menyangka mereka tinggal di pusat bumi. Dikatakan bahwa itu adalah tempat terpanas? Aku tidak tahu apakah kamu bisa beradaptasi di sana? Kata Chow Drone Ling. Tempat terpanas? Itu juga merupakan tempat di mana kristal es berumur 10 ribu tahun kemungkinan besar akan diproduksi. Mungkin Anda dapat menemukan kristal es tanpa menemukan pegunungan yang tertutup salju. Empat orang dari suku yang berjalan sepanjang hari di lorong ini sebelum mereka berhenti. Lorong itu miring ke bawah dan sangat panjang. Zuoyu tidak tahu di mana letaknya di tanah. Dia hanya terkejut bahwa lorong ini adalah bagaimana apakah itu digali, dan masih digali di tempat terpanas. Ada api yang sangat menyilaukan di depannya, Zuoyu menghentikan langkahnya karena dia bisa mendengar beberapa suara datang dari sana. Itu benar, jika kamu terus berjalan, kamu akan melihat sarang orang-orang yan. Orang-orang ini sangat tersembunyi, tapi aku belum pernah mendengar ada musuh yang mereka miliki. Kata Chow Drone Ling. Zuoyu terus berjalan maju, dan ketika dia sampai di ujung lorong, dia melihat pemandangan di depannya yang mengejutkannya. Ada bola lampu merah besar di depannya. Ruang bawah tanah ini melingkar, sangat besar, diterangi oleh bola lampu merah. Zuoyu memeriksanya secara visual, lebarnya sekitar puluhan ribu kaki, dan bola lampu merah lebarnya sekitar seribu kaki, tergantung di ruang bundar ini. Pusat luar angkasa. Bola ini terbuat dari magma, dan sepertinya ada sesuatu di dalamnya. Ding Ling juga terkejut dengan bola merah itu. Dia adalah leluhur yang bermain dengan api, dan kemarahan yang dipancarkan oleh bola itu membuatnya merasa sangat aneh. Itu bukan Tianhuo, tapi sepertinya lebih kuat dari Tianhuo. Memang ada banyak magma yang melilit bola lampu merah, atau apakah itu memuntahkan beberapa? Baru kemudian Zuoyu memperhatikan bahwa bagian ini ditujukan ke tengah bola merah, dan ruang bawah tanah ini melingkar, seperti di dalam sebuah bola. Orang-orang yang klan itu tinggal di tembok? Kata Cao Drone Ling. Zuoyu mengintip kedua dinding, dan benar saja, dia menemukan banyak lubang besar dan kecil, dan ada banyak orang berdiri di atas lubang itu, dengan mata tertutup, menyerap energi dari bola tersebut. Lubang itu dibangun di sekitar pusat bola besar ini, sehingga Zuoyu bisa melihat deretan lubang yang sangat rapi. Hati-hati, jangan sampai ketahuan. Tepat setelah Ding Ling selesai berbicara, seseorang membuka matanya dan melihat ke atas, sementara Zuoyu sudah mundur ke lorong. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Zuoyu bertanya. Setelah pengamatan saya terhadap berbagai suku, saya menemukan bahwa, kecuali laki-laki hijau kecil dari suku MU, para wanita dari suku lain seperti manusia, dan mereka sangat bersemangat untuk aspek itu, hehehe. Tentu saja, dapatkan dulu wanita dari suku yang pertama-tama, kecuali pria hijau kecil dari klan MU, kamu harus mendapatkan salah satu wanita dari setiap klan untuk disimpan di mutia rakyankun. Ding Lu tertawa jahat. Wanita antar ras? Ini membuat Zuoyu bersemangat, tetapi dia merasa sedikit tidak baik. Senior Ding Ling, aku punya terlalu banyak wanita, bukankah itu bagus? Kata Ling dengan jijik. Zuoyu mengerutkan bibirnya, meskipun dia memikirkannya, dia tetap memutuskan untuk tidak melakukan apa yang dikatakan Chowdron Ling. Zuoyu menyentuh Dinding, menggunakan kekuatan transformasi bayangannya, memasuki dinding, dan menemukan bahwa tanah di sini masih normal, dan tidak membiarkannya dia kehilangan banyak kekuatan. Kemudian dia mengubahnya menjadi teknik melarikan diri lima elemen dengan kemampuan sihir transformasi bayangan, dan berjalan menembus dinding, dia berencana untuk menangkap seseorang terlebih dahulu untuk diinterogasi. Setelah Zuoyu menggunakan teknik melarikan diri lima elemen dan menemukan dinding, dia segera berubah menjadi kekuatan sihir bayangan, melewati dinding itu, dan sampai di sebuah gua. Tidak ada tempat tidur atau meja di dalamnya, hanya sebuah ruangan batu yang sangat kecil di dalamnya. Pojok ada beberapa kain linen abu-abu terlipat, ini pakaian orang yan, guanya lumayan bersih. Zuoyu melihat ke pintu masuk gua, hanya untuk menemukan seorang pemuda kurus duduk bersihlah di sana. Zuoyu sudah punya ide, dia meminta wanita di dalam mutia rakyankun untuk segera mengambil beberapa buah spiritual atribut api. Orang-orang di sini akan kembali ke gua setelah berlatih selama beberapa waktu di pintu masuk gua. Zuoyu menunggu lebih dari satu jam, dan bocah itu kembali. Zuoyu bersembunyi di samping. Begitu bocah itu masuk, dia segera menutupi tubuh bocah itu dari belakang mulut, dan kemudian berbisik di telinganya, saya melihat Anda sangat kurus, pasti ada yang salah dengan kultivasi Anda. Jika saya menebak dengan benar, itu karena otot-otot di tubuh Anda tersumbat, dan kekuatan yang kamu serap tidak dapat berlari ke seluruh tubuh. Perbuatan manusia yang telah dia baca di buku menantikan keluar juga. Bocah ini cukup tampan, meskipun wajahnya yang kurus tampak lesu, tetapi mata itu memberitahu Zuoyu bahwa dia adalah bocah yang sangat cerdas. Seseorang dapat muncul di guanya tanpa suara, dan dia telah menjaga gua sepanjang waktu, yang mengingatkan saya pada trik di dalam yang hanya dapat digunakan oleh para leluhur dan tetua, teknik teleportasi. Pemuda itu sangat terkejut, dia menenangkan diri dan menganggup, apa yang dikatakan Zuoyu adalah masalah yang dia hadapi selama ini. Aku bisa membantu mengeruk tendonmu, tapi kamu masih membutuhkan bantuanku, jangan khawatir, aku tidak akan menyakiti klanianmu, kata Zuoyu dengan suara rendah. Dan cerita kali ini pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di Dunia Novel.